Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya mau bahas sesuatu hal yang baru menghebohkan dunia game ya. Steam yang kita ketahui, dia sebagai website penjual game online, game digital. Dia sekarang mengeluarkan perangkatnya sendiri. Yang mereka namai Steam Deck. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah lihat atau pernah membaca berita mengenai Steam Deck ini. Yuk kita pedah apa saja sih kelebihan dari Steam Deck ini. Saya sendiri kemarin dipagetkan dengan Nintendo Switch yang mengeluarkan perangkatnya online. Saya terlalu tertarik dengan perangkat itu. Tapi setelah melihat Steam Deck ini, saya lebih tertarik dengan perangkat ini. Jadi mari kita kupas. Setidaknya ada delapan hal yang teman-teman mesti tahu mengenai Steam Deck ini. Nanti saya sampaikan ke teman-teman detailnya seperti apa. Yang pertama mesti teman-teman tahu adalah desain. Desain menurut saya, desainnya itu handheld untuk digenggam. Mirip-mirip seperti Nintendo Switch, tapi dia memiliki banyak kelebihan. Yang saya suka, si desain sekarang ini, si Steam Deck ini terlihat futuristik. Jadi terlihat lebih modern dibanding Nintendo Switch ya. Lalu teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini ada dua trackpad. Layarnya, layarnya teman-teman dia sudah 7 inch. Jadi bentangan layarnya itu 7 inch. Resolusinya 1280 x 800 pixel. Tidak besar memang. Tetapi si Steam Deck ini mungkin punya alasannya. Jadi dengan bentangan layar yang di bawah Full HD atau 1280 x 800 pixel. Dia tidak memerlukan power yang terlalu besar untuk memainkan game. Karena resolusi makin tinggi. Itu powernya makin lebih besar ya. GPU-nya terutama. Lalu selain itu, dia sudah support Giro. Jadi Giro itu contoh kita memainkan game racing. Kita tidak perlu mancet tombol untuk membelokkan si mobilnya atau si motornya. Nah kita hanya menggerakkan. Seperti handphone lah. Jadi dia sudah support Giro. Lalu tim Deck ini punya 4 tombol yang bisa di custom kegunaannya. Nanti kita tinggal masuk ke settingan. Di setiap game itu kita mau custom. Jadi fungsi tombolnya itu bisa di custom. Bisa untuk apa saja nanti. Tergantung pilihan kita. Itu untuk yang pertama. Yang itu. Steam Deck ini sudah jelas namanya juga Steam. Jadi kita bisa memainkan semua game yang ada di Steam account kita. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya Steam account atau pernah beli di Steam. Pasti nanti punya Steam account. Lalu si gamenya itu ada di library kita. Nah semua game dari di library kita. Itu bisa kita download ke Steam Deck ini. Jadi gamenya nanti tinggal di download ke Steam Deck. Di install di Steam Deck. Lalu kita mainkan. Jadi ya simpel. Contoh saya. Saya terus terang saya juga user dari Steam. Saya memiliki beberapa game di Steam. Jadi nanti tinggal saya masuk ke akun saya. Lalu tinggal di install si gamenya. Lalu tinggal di mainkan. Simpel kan. Steam itu banyak sekali. Banyak sekali diskon dari gamenya. Beda seperti Nintendo yang memang dia stabil harganya. Dia nggak turun-turun. Si Steam ini. Kendurung lebih banyak. Apalagi di event tertentu. Steam Deck ini. Dijual dengan 3 pilihan harga. Jadi 3 pilihan harga. Itu yang membedakan. Sebetulnya kalau semuanya. Hardware-nya itu sama. Aspeknya juga sama. Jadi hanya yang membedakan itu storage-nya saja. Harganya itu. Teman-teman nanti saya tunjukin. Sebentar. Nah ini. Ini harganya. Jadi untuk yang varian paling rendah. Itu 64GB internal memory-nya. Dia masih pakai EMMC internal storage-nya. Harganya 399 dolar. Sekitar 400 dolar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 5 juta lebih lah. 5 juta setengah mungkin. Dia dapat internal storage 64GB. Tapi tetap. Tenang. Kita tetap masih bisa ekspansi. Dengan menggunakan microSD. Jadi ada slot microSD-nya. Lalu untuk yang menengahnya. Dia 256GB. Harganya 529 dolar. Itu dia. Sudah menggunakan NVMe SSD. Jadi. Sudah pasti kecepatannya lebih bagus. Jadi ketika kita. Misal game jadi di internal memory-nya. Kecepatan untuk nge-launch si gamenya. Pasti lebih cepat. Karena dia modelnya sudah. NVMe SSD. Lalu yang paling tingginya. Di 512GB. Itu harganya. 649 dolar. Jadi dia dapat. 512GB internal memory. SSD. NVMe juga. Dia. NVMe-nya. Sudah yang. Paling bagus. Yang paling cepat. 512GB untuk internal memory. Jadi kita. Mungkin kalau 512. Sudah tidak perlu lagi. Menambah. Itu ya. MicroSD ya. Tapi tetap sih. Game di Steam itu besar-besar. Tetap. Kayaknya kita tetap harus. Menambah. MicroSD. Release date-nya itu. Sekitar bulan. Desember 2021. Tapi teman-teman. Tidak akan bisa beli langsung. Teman-teman harus. Order dulu di sini. Jadi kita masukin dulu nih. Ikutan dulu. Minimal kita masukin dulu. Wishlist dari sini. Masukin dulu. Baru nanti kita akan ada. Notif. Untuk. Pembeliannya. Seperti itu. Jadi. Teman-teman. Tahun. Bulan Desember 2021. Itu kita tidak akan bisa beli langsung. Tapi. Mungkin mereka. Konfi dulu yang. Order dari sekarang. Seperti itu. Tapi yakin nanti. Kemungkinan ini akan tersedia. Banyak di pasaran. Tapi. Setelah masuk ke Indonesia. Kita tidak tahu harganya jadi berapa. Ini harga website. Masukinnya seperti ini. Tapi. Ketika masuk ke Indonesia. Pasti akan. Jauh lebih tinggi harganya. Lalu dia sudah support bluetooth. Teman-teman bluetoothnya bisa untuk keyboard. Bisa untuk mouse. Lalu bisa untuk controller juga. Karena. Si. Kita lanjut juga. Ini. Si Steam Deck ini. Dia sudah support untuk. Dimainkan di layar monitor. Jadi nanti juga ada. Namanya Steam Dock. Atau Dock. Kita bisa mendockingkan. Si Steam Deck ini. Ke dockingnya. Lalu kita mainkan. Di monitor besar. Lalu menggunakan si controller. Controler bluetooth. Lalu. Dia sudah. USB-C nya. Sudah support macam-macam. Teman-teman. Yang pertama ya. Itu untuk ke-charge ya. Untuk ke-charge. Lalu. Dia bisa ke monitor juga. Jadi ketika gak punya docking. Kita bisa langsung hubungkan. USB-C nya ke monitor. Yang monitornya juga ya. Sudah support USB-C. Itu bisa. Lalu. Dia juga sudah support. USB-C hub ya. Jadi kita misalkan. Butuh. Colokan lebih banyak. Atau kita gak punya keyboard bluetooth. Kita sambungin aja USB-C hub ke USB-C nya. Nanti kita bisa pakai bluetooth yang USB. Apa. Keyboard yang USB. Mouse nya juga yang USB bisa. Atau controller nya yang masih pakai USB juga bisa. Itu teman-teman. Tapi dia juga. Sudah support wifi. Jadi untuk. Internet nya. Dia hanya support wifi. Tidak bisa pakai. Kartu ya. Seperti PS Vita yang 3G gitu. Ini gak bisa. Jadi sistem decking nya. Dari wifi. Atau kita dipakai docking. Dia sudah bisa. Di koneksikan dengan kabel ethernet. Untuk baterai nya. Dia sudah 40 Watt hour. Jadi. Menurut informasi di web nya sih. Dia. Bisa memainkan sekitar. 8 jam ya. 8 jam. Atau 9 jam. Gameplay. Yang keenam. Kita bahas OS nya. Ini namanya Steve OS. Teman-teman. Dia punya OS tak sendiri. Tapi menurutku. Menurutku. OS nya. Dasarnya mungkin di Windows ya. Mungkin di Windows. Ini hanya prediksi ya. Kita juga belum tahu. Tapi yang mereka sebut. Steam OS itu. Dia tidak ada. Seperti Windows ya. Kita gak bisa ngadil. Semana-mana. Itu hanya. Kita login. Kita langsung ke Steam OS. Steam OS itu. Kita bisa Steam chat. Kita bisa. Komunikasi dengan chat. Dengan chat ke teman-teman. Yang ada di Steam. Lalu. Notifikasi juga nanti ada. Lalu. Di Steam OS itu. Kita juga bisa akses ke. Steam Cloud. Jadi untuk. Menyimpan safe game kita. Kita bisa upload ke Steam Cloud. Lalu di Steam OS itu. Kita juga. Kita bisa akses ke Steam Store nya. Kita bisa. Beli gamenya di situ. Di Steam Store. Lalu. Di Steam OS itu. Kita bisa remote play. Jadi. Misalkan. Si Steam Deck ini. Sudah penuh memorinya. Tapi. Game di library kita. Masih banyak. Yaudah. Kita mainkan game. Di PC saja. Tapi di remote play. Ke Steam Deck. Jadi gamenya di install di PC. Kita tetap bisa mainkan. Di Steam Deck. Dengan remote play. Begitu. Yang ketujuh adalah. Spesifikasi dari hardware nya. Ini kalau ini saya harus ambil. Montek. Seperti ini. Jadi. Dia ditenagai dengan prosesor AMD APU ya. Dia tipenya Zen 2. Kecepatannya 2.4. Sampai 3.5 GHz. Lalu GPU nya. Dia 8 RDNA. 2 CUS. Dia kecepatannya 1.6 GHz. GHz. Jadi. Ini sudah. Sangat cukup. Untuk. Mengangkat. Atau memainkan game. Di resolusi. 1280 x 800 px. Lalu RAM nya. RAM nya. Ini 16 GB. Sama dengan PC saya. PC saya RAM nya 16 GB. Ini. RAM 16 GB. Perangkat yang spesial itu. Lumayan powerful ya. Dia tipenya LPDDR5. Teman-teman. Lalu storage nya. Tadi ada 64GB. Ada 256GB. Ada 512GB. Itu tergantung pilihan. Tapi saran saya. Kita ambil di 256GB. Karena sudah. Itu MPME. Jadi. Kecepatannya. Pasti sangat bagus. Terakhir adalah. Docking nya teman-teman. Docking nya. Jadi dia. Model nya mirip. Dengan Nintendo Switch. Jadi. Ada docking. Di docking ini. Otomatis. Kita bisa memainkan. Si Steam Deck. Di layar monitor. Di layar TV yang besar. Untuk koneksi ke layar. Dia ada. Namanya. Slot Display Port. Lalu. HDMI. Lalu untuk internet. Dia bisa. Kabel ethernet. Lalu dia ada. Tiga slot USB. Dua USB titik dua. Dua titik dua. Dua titik nol. Maksud saya. Ada dua USB 2.0. Dan satu USB. 3.1. Saya kira itu saja. Yang mau saya sampaikan. Atau saya mau saya bahas. Ke teman-teman. Mengenai. Si Deck ini. Nanti kita tunggu. Mau pesen sekarang. Juga boleh. Tapi kalau mau menunggu dulu. Tunggu dulu. Sampai dirilis. Kita review juga. Review. Lihat reviewnya dulu. Di YouTube. Buat teman-teman. Yang mau beli. Saran ini. Kita tunggu dulu. Lihat dulu reviewnya di YouTube. Yang memang sudah beli. Apa kata mereka. Baru. Kita putuskan. Saya tertarik dengan ini. Terus terang. Kalau memang. Nanti. Barangnya. Sesuai dengan yang dijelaskan di webnya. Saya sangat tertarik dengan ini. Jadi dengan harga. 400 dolar. Kita bisa. Memainkan. Game-game. Di. Steam akun yang kita punya. Tinggal di install. Dan di mainkan. Nah. Kayaknya sangat seru ya. Terutama saya. Saya pecinta atau penyuka. Game handheld. Saya kurang suka. Main game di layar besar. Tapi saya suka main game di. Handheld. Bisa sambil tiduran. Sambil. Ngerjain sesuatu. Kita tetap bisa main. Itu sih. Jadi sekian. Video saya mengenai Steam Deck. Mudah-mudahan. Bisa membantu teman-teman. Jangan lupa. Di like. Di komen. Dan di subscribe.